Intro Jadi saya akan coba telepon Liana Assalamualaikum Liana Waalaikumsalam Mbak Nana Halo apa kabar? Aku gak ganggu kan nih aku telepon Baik Mbak, senang banget di FC sama Mbak Nana Iya aku telepon karena aku mau ngundang kamu Ngajak kamu untuk ikut wisuda LDR di narasi hari minggu Tapi katanya tadi krunya yang ngun telepon yang cowok itu Tapi kenapa jadi Mbak Nana? Iya karena aku mau telepon langsung, mau ngundang langsung Kamu jangan nangis, aku mau telepon mau seru-seruan Mbak Nana thank you Kamu dimana ini? Di Sulbar Mbak, di Mamuju Udah di rumah sama Bapak sama Ibu udah di rumah? Sudah Panggil Mama Salam Kamu sedih gak bisa wisuda fisik ya? Aku baca tuh surat kamu Sedih banget ceritanya Jadi udah perjalanan Mama Mama Bapak udah perjalanan dateng Terus tiba-tiba dapet kabar Wisudanya ditunda gitu ya Gimana ceritanya? Iya jadi Yang bikin sedih itu bukan omongan orang kan Cuma bilang ah alay, lebay, wisuda Wisuda saja Terus sampai segitunya Masalahnya Orang tuh gak tahu Mbak Perjuangan sampai di tahap wisuda itu tidak mudah Dan Liana ngerasain itu banget Dan Liana ngerasain itu banget Mulai dari orang tua Keberangkatan orang tua Menuju Makassar untuk yang pertama kalinya Karena Sejak kuliah Bapak sama Mama Tidak pernah ke Makassar Jadi Liana memang mau Targetnya mau cepat wisuda Biar Mama Biar Mama sama Bapak itu Bisa ke Makassar Terus Terus waktu hari wisuda Katanya udah dalam perjalanan Berangkat naik mobil Berapa jam itu dari Mamuju ke Makassar? Itu kalau ditempuh langsung Itu 12 jam Karena memang lewat provinsi Waktu itu Mama juga singgah di kabupaten lain Karena Mama sama Bapak kan Usianya sudah tua Dan tidak bisa perjalanan jauh Jadi singgah di kabupaten Majenek dulu Baru lanjut ke Makassar Pas Pas satu jam lagi sampai Makassar Tiba-tiba Surat rektor keluar Katanya wisudanya ditunda Itu Saya yang merasa Merasa ini sama Mama Sama Bapak juga Karena Pengorbanan untuk ke Makassar itu Tidak mudah Biaya juga Tidak Terus Liana Preper semuanya Sampai nabung Bahkan Uang juara itu Dipakai buat Buat jahit baju Dan itu Liana sendiri Yang kasih ke Mama itu hadiah Jadi Pas tidak jadi wisuda itu Mama Pas sama Bapak sedih Untuk yang pertama kalinya Mereka ke Makassar Perjalanan jauh Tapi mereka Tidak Tidak jadi lihat Liana wisuda Jadi sudah Udah siapin baju kembaran Segala ya Liana Pasti sudah berharap banget Ada Bapak Mama Terus adik dua Yang adik itu sudah izin dari sekolah Terus naik Pokoknya sudah Ada tante juga Satu rombongan Eh pas sampai Tiba-tiba surat edaran keluar Dan Itu Bapak sama Mama Masih bisa senyum Tapi Liana yang tahu Kalau mereka itu sedih Cuma Tidak Menampakkan sama Liana Liana betul-betul Udah tunggu-tunggu sekali Momen wisuda itu ya Ditunggu-tunggu Betul-betul Iya Sebenarnya bukan Liana Tapi mau Mau Buktiin ke Mama Bahwa Liana kuliah Biaya sendiri Bahkan Kalau Mama nanya Biasa Ada uang Pasti bilang Ada Meskipun Sebenarnya Bohong Tapi saya mau Bilang sama Mama Anak Pertamanya Mama Waktu itu saya ingat sekali Mama pernah bilang Liana Sebelum Liana ke Makassar Liana Meskipun Mama Tidak pernah Pakai toga Tidak pernah Merasakan wisuda Tapi Suatu hari nanti Mama mau Lihat kamu Pakai toga Wisuda Jangan main-main kuliah Itu Kalimat itu Mbak Masih Liana ingat Jadi Sedih banget Pas gak jadi wisuda Jadi karena itu Momen yang sangat Liana Tunggu Dari Mabak Sampai Bisa lulus Iya Saya paham Saya membayangkan Pasti udah Udah 4 tahun Udah kuliah Liana berjuang Bapak Mama juga berjuang Ingin lihat Liana wisuda Tapi selamat Liana hebat Bisa wisuda Bisa jadi juara Saya tahu Saya tahu Wisuda online itu beda Wisuda Virtual itu beda Cuma Kalau Liana Kalau Liana mau Saya kepengen undang Liana Untuk ikut Wisuda LDR di narasi Rasanya pasti beda Tidak ada apa-apanya Dibandingkan wisuda fisik Tapi kepengen sekali Liana juga bisa ikut disana Kalau Liana mau Iya Mbak Tadi sudah tanya Bapak juga Bapak Bapak juga Langsung nangis Ini Nggak Kamu Kamu ditipu Kamu ditipu Misalnya kamu Najwa Najwa tertarik Sama cerita kamu Kamu bukan siapa-siapa Jadi Bapak tuh sampai kaget Jadi Bener-bener Nggak nyangka Mbak Saya juga Nggak nyangka Kalau Mbak Najwa Baca cerita saya Cuma Selalu biasa Mbak Najwa Saya baca itu Liana tahu Yang kirim Yang kirim cerita Ke narasi Banyak sekali Ribuan Tapi cerita Liana Itu salah satu cerita Yang bikin saya Wah saya harus Nelfon Liana langsung nih Dan kalau nggak salah Awalnya Bapak Bapak awalnya Rencana akan kasih Pidato wisuda ya Iya Mbak Benar banget Waktu itu Liana Liana bercanda Liana kan sama Bapak Suka bercanda gitu Bapak orangnya sedikit Reset Tapi cengeng juga Nah Jadi Waktu itu Sebelum Liana Ujian akhir Liana bilang ke Bapak Pak Ini besok Liana mau ujian Kalau nilainya bagus Terus dapat akumulasi Dari prestasi lomba Kalau Liana dapat Kategori lulusan terbaik Atau berprestasi Bapak bisa sambutan Nah terus Waktu itu Bapak bilang Wah Siap Nanti Bapak pakai jas terbaik Pas malam ramah tamah Itu Itu bercanda Tapi doanya itu Bapak pasti sampai Jadi Waktu itu Tiba-tiba Dikabarin sama Dekan Liana selamat Kamu jadi lulusan terbaik Dan itu Itu omongan Bercanda saja Sama Bapak Ya dan Alhamdulillah Seharusnya Bapak Bapak Sambutan malam itu Mbak Tapi Tapi Jangankan sambutan Sudah saja tidak jadi Jadi Padahal itu Sudah ditanya Pak Nanti Ngomong ini ya Nanti Salamin ini ya Pokoknya sudah Di konsep semuanya Tiba-tiba Tidak jadi Bapak pekerjaannya Apa Liana? Bapak itu Imam masjid Sekaligus guru ngaji Mbak Nana Makanya Untuk Ninggalin pekerjaan Sehari itu Susah Karena kan harus Bawa jamaah Lima waktu Jadi Teraskan perjuangan Bapak Sampai ninggalin Jamaah Nggak bawa Nggak jadi Imam masjid Tiga hari Sampai lima hari Ini Bapak lagi di masjid Disini belum Selesai Solat isya Jadi Bapak lagi Tadi cuma ada Mama Liana Kalau boleh Tolong sampaikan Ke Bapak Kalau Bapak Berkenan Kak Najwa Tolong disampaikan Kak Najwa Mau undang Bapak Dan mau minta Bapak Kasih sambutan Mewakili Orang tua Wisudawan Kasih sambutan Di narasi Di acara Wisuda Narasi Nanti akan Disiarkan Live streaming Dan Nanti juga Akan disaksikan Banyak orang Termasuk nanti Insya Allah Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim Juga akan Hadir Dan kalau Bapak Mau Saya mohon Kesediaan Bapak Untuk yang mewakili Orang tua Menyampaikan pidato Iya Bapak Pasti mau Mbak Sama pasti Bapak Juga sedih Nggak nyangka Bapak Masjid Bisa Bicara Depan Pak Menteri Kita ingin Dengar Ceritanya Kok bisa Bapak hebat Banget Anaknya bisa Lulus Unhas Lulusan terbaik Fakultas hukum Bangga Luar biasa Karena Juga baru Kenal Liana Bangga Dengar ceritanya Iya Bapak itu Bapak itu Hebat Mbak Apapun dilakuin Biar Liana Bisa Wisuda Bahkan Cici laptop Waktu SMP Itu Bapak selalu bilang Kalau soal pendidikan Kamu jangan pernah nanya Apapun Pasti Akan Bapak Lakin Cuma Soal Uang Bapak Ambil uang Dimana Untuk Naik ke acara Wisuda kamu Kemakasar itu Kamu jangan nanya Itu yang tahu Bapak Tugasmu Cuma sekolah Fokus Berprestasi Banggai Bapak Saat wisuda nanti Itu Bapak selalu bilang Gitu sama Liana Jadi Bapak Nggak pernah lupa Ah ya Allah Mbak Nana Aku masih terasa mimpi Tadi katanya Kru-nya yang hubungi Kenapa jadi Mbak Nana Nggak Aku pengen mundang langsung Ini aku lagi di studio Mata Najwa Ini aku lagi siap-siap Sementara lagi Mau live Mata Najwa Ini cuma aku nimetir Mau nelfon Liana dulu Makasih Mbak Najwa Nanti Bapak soalnya masih di masjid Iya nggak apa-apa Kirim salam aja Salam hormat Liana sampaikan Pasti Bapak Iya siap Mbak Nana thank you Insya Allah kita ketemu hari minggu ya Siap Mbak Nana Ketemu virtual Oke Sampai ketemu ya Iya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Kak Mbak Nana Monica apa kabar Baik Mbak Nana Mbak Nana gimana Baik Alhamdulillah Nggak apa-apa kan Aku yang nelfon langsung kan Nggak apa-apa Aku speechless Ya Allah Ya Allah Nggak nyangka deh Ya Mbak Nana Aku mau nelfon langsung Karena aku mau ngundang Aku mau minta kamu ikutan Aku baca tuh surat kamu Cerita kenapa kamu mau ikutan Miss Uda LDR Dan aku mau ngundang langsung Mau ngajak kamu langsung Oke Mbak Nana Aduh Bentar Ini beneran ya Allah Kamu lagi di mana ini Aku lagi di rumah Mbak Nana Lagi di Sumatera Barat Udah pulang ya Iya udah pulang Karena takut Kalau di lantau sendirian gitu Lagi pandemi Kan susah makannya gitu Ih Aduh Aku nggak nyangka deh Lagi ada siapa di rumah Di rumah lagi ada mama Cuman lagi sholat Sama lagi Ada adik juga sama nenek Oh oke Jadi kamu di Unpad Terus biasanya di Unpad Sejak tahun 2017 Biasanya jadi petugas wisuda Gitu kan ceritanya Iya Mbak Aku selalu nugas wisuda Dari Februari 2017 Dan nggak pernah akten Di Unpad itu ada 4 kali wisuda Satu tahunnya gitu Mbak Sampai Februari 2020 kemarin Aku masih nugas wisuda gitu Ah serius banget Dan udah ngebayang-ngebayang Kalau udah bertahun-tahun tugas wisuda Pas bagian wisuda sendiri Pasti ngebayanginnya udah Macem-macem tuh ya Kamu udah ngebayangin apa aja Kebetulan kita dapat privilege sih Jadi kayak Jadi sedih Aku kan yang ngelatih ikrar wisuda ya Mbak Jadi kalau aku di wisuda Aku yang baca ikrar gitu Jadi kalau aku baca ikrar itu Aku ngewakilin 500-600 wisudawan Di sesi itu gitu loh Terus juga Kita ada Ada satu sesi di wisuda Unpad ini Dimana wisudawan terpilih itu Bakal memberikan bunga kepada orang tua gitu Itu sekitar 25-35 wisudawan per sesinya Dan itu memang wisudawan yang berprestasi Wisudawan yang langsung dipilih oleh petugas fakultas Dan juga kita sebagai panitia wisuda yang di wisuda Juga mendapatkan itu gitu loh Mbak Jadi karena aku punya mama yang single parents gitu ya Dan mama juga belum pernah ke Bandung Jadi aku pengen banget gitu di momen itu tuh Kayak mau ngasih bunga ke mama Mau berterima kasih ke mama gitu Mau Aduh pokoknya udah macam-macam deh Mbak Aku jadi sedih banget Tapi gak jadi gitu Walaupun aku masih berharap wisuda bisa offline Gak apa-apa tahun depan gitu ya Mbak Tapi kayaknya juga gak mungkin gitu Karena aku udah daftar wisuda Di gelombang ketiga yang harusnya diselenggarakan awal Mei kemarin Aduh jadi sedih Jadi cuma keinginan wisuda tuh Cuma supaya bisa kesempatan ngasih bunga ke mama Bilang makasih ke mama gitu ya Impian terbesarnya itu sih Mbak Cuman ya pengen juga jadi pembaca ikrar kapan lagi gitu Terus kayak teman-teman yang lain deh Kita bercita-cita banget Mau pake toga unpat yang menurut kita sih tuh Fashionable banget Bagus banget Feminim gitu ya Warnanya lucu gitu Terus juga udah sempet-sempet nyari bahan buat kebaya juga gitu Tapi akhirnya ya gak tau bakal jadi bikin kebaya apa enggak buat wisuda gitu Mbak Toganya udah ada? Toganya udah punya kamu? Toganya itu Kita udah daftar wisuda Kalau buat ngambil toganya itu biasanya hamin seminggu sebelum wisuda itu Mbak Jadi karena kita sampai sekarang Unpat belum mengeluarkan pernyataan resmi buat Pelaksanaan wisuda gelombang tiga kita ini tuh bakal kayak gimana belum ada pernyataan resminya gitu Jadi memang kita belum punya toganya gitu Mbak Belum toganya belum di tangan Iya belum Jadi kalau misalnya online juga saya Apa ya Udah gak berharap lagi gitu buat pake toga unpat Soalnya jauh kan lagi di Sumatera Barat Itu lagi di kampung Aku tahu sih pasti gak mungkin bisa tergantikan wisuda Wisuda online Apakah wisuda apalagi Apa namanya udah bertahun-tahun jadi petugas wisuda Bertahun-tahun ngeliat gimana hikmatnya Gimana ramainya Aku gak bisa ngebayangin sih pasti kamu kecewanya kayak apa Tapi kamu hebat banget sih Kamu hebat banget, kuat banget Dan apa namanya Kalau kamu beneran mau ikutan Aku seneng banget kalau kamu bisa jadi salah satu peserta yang Ikutan wisuda LDR di narasi Yang pastinya jauh banget dari impian kamu Tapi mudah-mudahan kamu bisa kasih inspirasi ke yang lain Jadi kita yang mau kamu ikut Supaya bisa ngasih inspirasi ke teman-teman yang lain Soal perjuangan petugas wisuda Yang akhirnya harus gak bisa wisuda fisik Jadi kayak judulnya itu kayak petugas wisuda yang gak di wisuda Petugas wisuda yang gak di wisuda Hebat banget sih kamu Jadi mama single parent ya Iya Iya pas kuliah juga Papa meninggalnya pas aku baru kuliah 3 bulan Kebetulan juga Anak biasiswa juga Kalau gak biasiswa ya gak bisa kuliah gitu Dan kamu lulusnya juga dengan nilai yang baik Keren banget Alhamdulillah Alhamdulillah sih mbak Aku gak tau Ini di luar ekspektasi aku Aku bisa lulus dengan IPK Mendekati 4 gitu mbak Hebat Bravo 3,94 ya? Enggak sih mbak 3,9 Tapi alhamdulillah banget 4 tambahan bonus dari aku Hebat banget 3,9 Anak 4 Hebat Ikut bangga aku dan aku yakin banyak banget yang bangga nih Sama anak 4 yang ini Amin Amin ya Allah Amin Salam buat mama ya Salam buat mama Iya mbak Iya mbak Kalau boleh nanti aku yang kirimin bunga ke Padang buat mama ya Dari kita berdua Bener ya mbak Dari kita berdua ya Tanda tangannya ya Untuk mama ya Aku kalau bahas mama tuh kayak sedih gitu Kamu anak sulung kan Anak sulung kebanggaan Kumpulan harapan Luar biasa pasti mama bangga Aku aja yang baru kenal beberapa menit bangga gimana mama Amin Kasih ya mbak Sama-sama sayang Kita ketemu hari minggu insya Allah ya Iya mbak Waalaikum Assalamualaikum Makasih ya mbak Sama-sama Sama-sama